Anemia adalah kondisi medis di mana seseorang memiliki kadar sel darah merah, eritrosit, yang lebih rendah dari normal atau kadar hemoglobin yang lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi untuk mengikat oksigen dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Anemia dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kekurangan zat besi. Vitamin B12 atau asam folat, penyakit kronis, gangguan autoimun, perdarahan yang berlebihan, serta beberapa jenis kanker atau infeksi. Gejala anemia dapat bervariasi, namun gejala yang umum adalah lelah, pusing, sesak napas, kulit pucat, dan depak jantung yang cepat. Pengobatan anemia tergantung pada penyebabnya dan dapat meliputi suplemen zat besi, vitamin B12 atau asam folat, transfusi darah, atau pengobatan penyakit yang mendasarinya. Anemia dapat memengaruhi calon pengantin baik pria maupun wanita. Kondisi anemia dapat menyebabkan seseorang merasa lelah dan kurang bertenaga, yang dapat mengganggu persiapan pernikahan dan acara pernikahan itu sendiri. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kulit terlihat pucat dan tampak kurang sehat. Bagi calon pengantin wanita, anemia juga dapat Memengaruhi siklus menstruasi dan memperburuk gejala PMS, sindrom pramenstruasi Jika calon pengantin wanita menderita anemia akibat kekurangan zat besi atau kekurangan nutrisi lainnya, maka pengobatan dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan nutrisi lainnya, seperti sayuran hijau, daging merah, telur, dan buah-buahan. Selain itu, suplemen zat besi dan vitamin B12 atau asam folat juga dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Bagi calon pengantin pria, anemia dapat memengaruhi kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Pengobatan untuk anemia pada pria dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan nutrisi lainnya, seperti daging merah, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Suplemen zat besi juga dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Dalam hal apapun, penting bagi calon pengantin untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan pengobatan yang tepat dan memastikan bahwa keadaan kesehatan mereka dalam kondisi yang baik untuk menikmati pernikahan dan bulan madu mereka. Cara mengatasi anemia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa cara mengatasi anemia yang umum dilakukan antara lain. 1. Konsumsi makanan yang kaya zat besi Makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti apel dan anggur dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. 2. Konsumsi makanan yang kaya vitamin B12 dan asam folat Makanan seperti susu, yoghurt, daging merah, hati, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau kaya akan vitamin B12 dan asam folat yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. 3. Suplemen zat besi Suplemen zat besi dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, namun sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi 4 transfusi darah. Jika anemia sangat parah atau disebabkan oleh kehilangan darah yang signifikan, transfusi darah dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dalam darah 5 pengobatan penyakit yang mendasarinya. Jika anemia disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya, pengobatan penyakit tersebut dapat membantu mengatasi anemia. 6. Perubahan gaya hidup Perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, berolahraga teratur, dan mengelola stres dapat membantu meningkatkan. Kondisi tubuh dan mengatasi anemia 7. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan kera mengatasi anemia yang tepat tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. 8. Perubahan gaya hidup